Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza benar-benar berhenti beroperasi karena kurangnya pasokan dan banyaknya pasien korban perang. Fasilitas kesehatan dan juga bangunan rusak. Saat ini Rumah Sakit Indonesia di Gaza hanya dijadikan tempat perlindungan dari serangan Israel di Jalur Gaza. Kita akan bahas bagaimana sebenarnya perjalanan Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga kondisinya hari ini. Pemirsa, kita lihat Rumah Sakit Indonesia di Gaza rusak dibombardir Zionis Israel. Rumah Sakit Indonesia di Gaza kalau kita lihat ini sudah dibangun sejak tahun 2011 dulu. Lokasinya di Gaza Utara di Bait Lahia dan kemudian ini dibangun di atas tanah wakaf dari pemerintah Palestina di Gaza. Luasnya lebih dari 16.000 meter persegi dan di sini ini dibangun dari dana yang merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia yang digalang oleh MERSI. Kemudian dana yang terkumpul pada saat itu pada saat pembangunan dilakukan di 2011 angkanya fantastis 126 miliar rupiah. Dan ini berasal dari dana yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Diberikan khusus untuk membantu warga Palestina yang mengalami perang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Konflik yang berkelanjutan dengan Israel. Kita lihat bagaimana sebenarnya pada saat sudah dibangun dan bekerja untuk warga Palestina kapasitas dari rumah sakit Indonesia di Gaza. Ini pada saat dibangun di sana ada alasannya pemirsa. Kita lihat di slide selanjutnya. Alasan pembangunan rumah sakit Indonesia ini dilakukan karena pada saat itu di 2008, lebih tepatnya di bulan Desember, ada agresi Israel yang dilakukan selama 22 hari di sana. Ada ribuan orang menjadi korban, ada 1.366 dilaporkan tewas, dan kemudian sekitar 5.600 orang mengalami luka-luka akibat agresi Israel pada saat itu. Dan di sana hanya ada satu rumah sakit. Kemudian akhirnya dengan inisiatif dari MERSI sebagai pihak yang menggalang dana dan membangun rumah sakit, akhirnya dibangunlah rumah sakit Indonesia di Gaza. Kita lihat bagaimana dengan kapasitas dan fasilitas rumah sakit. Rumah sakit Indonesia di Gaza sejauh ini sudah bisa menampung sekitar 140 pasien perharinya. Namun pada saat perang, ternyata angkanya bisa mencapai 500 pasien, apapun korban luka-luka, korban tewas akibat perang dirawat di rumah sakit ini. Fasilitasnya cukup lengkap, ada ruang ICU, ada 4 ruang operasi, city scan modern, kemudian dokter dan tenaga medisnya juga ada 800 orang dengan rumah sakit 5 lantai ini. Ini kurang lebih kalau kita hitung secara kasar dari mulai konflik di Oktober 2023 ini sudah merawat sekitar 4.665 sebelum akhirnya berhenti beroperasi hari ini. Pemirsa, rumah sakit Indonesia di Gaza ini bukan kali pertamanya diserang oleh Zionis Israel. Kita lihat, sudah pernah sebelumnya diserang, dulu pada saat agresi dilakukan juga di tahun 2018, ini juga menjadi sasaran bom Israel di 27 Oktober 2018. Ternyata hal yang juga serupa terjadi akhir-akhir ini, tanggal 7 Oktober 2023 dalam satu hari saja ada 11 rudal yang menghantam area di sekitar rumah sakit. Alasannya beragam-ragam tapi akhirnya ini berdampak pada rumah sakit Indonesia menjadi rusak parah dan ada satu staff Mersi namanya Abu Romzi akhirnya meninggal dunia dalam serangan yang dilakukan oleh Israel di sekitar rumah sakit Gaza ini. Rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ini. Pemirsa, ternyata dalam serangan yang dilakukan ini, kita lihat apa yang disampaikan oleh Mersi. Ini disampaikan oleh Dr. Sarbini Abdul Murad yang mengatakan begini, Israel mencoba untuk melakukan suatu kebohongan publik yang seakan-akan bahwa rumah sakit Indonesia ada membuat seperti banker untuk menyimpan solar. Nah ini disampaikan tanggal 6 November 2023. Tapi pemirsa, yang perlu kita ketahui adalah ada banyak sekali tudingan yang dilemparkan Israel kepada rumah sakit Indonesia. Ada juga yang mengatakan ini menjadi tempat hamas berlindung. Ada juga yang mengatakan karena ada terowongan di bawahnya ini menjadi tempat untuk menimbun bahan bakar. Tapi kenyataannya kalau kita lihat hari ini di foto-foto video yang beredar kita bisa lihat bagaimana kondisi terkini di sana. Kita lihat kondisinya. Sudah berhenti beroperasi karena bangunan rusak. Kemudian tidak bisa lagi beraktifitas karena tidak ada bahan bakar. Obat-obatan tidak ada. Kemudian dari kondisi ada ratusan pasien yang ada untuk berlindung di rumah sakit Indonesia ini ada sekitar 45 pasien yang membutuhkan tindakan sesegera mungkin terlantar di sana. Pasiennya harus tidur di lorong-lorong rumah sakit untuk berlindung dari serangan Israel. Dan kita tahu bangunan rusak ini tentu menjadi salah satu tempat untuk berlindung bagi warga Palestina yang takut karena serangan Israel secara terus-menerus terjadi di sana. Ini dia kondisi terkini rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan mudah-mudahan nanti kita berharap gencatan senjata bisa segera dilakukan antara Israel dan juga Hamas. Nanti kita akan bahas bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini dia jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!